Karunia Karunia Rokudus Kita fokus pada satu tafsiran dari seorang teolog yang mengatakan bahwa ada tujuh Karunia Rokudus Ketujuh Karunia Rokudus ini bisa kita lihat dalam Yesaya bab 11 ayat 2 dan 3a Di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan akan ada padanya Roh kebijaksanaan dan pengertian Roh nasihat dan keperkasaan Roh pengenalan dan takut akan Tuhan Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan Jadi dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa ada tujuh Karunia Rokudus Yang pertama, Roh Hikmat atau Kebijaksanaan Yang kedua, Roh Pengertian Yang ketiga, Roh Nasihat Yang keempat, Roh Keperkasaan Yang kelima, Roh Pengenalan Yang keenam, Roh Rasa Takut akan Allah Dan yang ketujuh, Roh Kesalehan yakni kesukaannya adalah takut akan Allah Di antara ketujuh Karunia Rokudus ini ternyata Karunia yang tertinggi adalah Karunia Hikmat atau Kebijaksanaan Coba kita dalami satu persatu Yang pertama, Karunia Hikmat atau Kebijaksanaan Karunia Hikmat atau Kebijaksanaan adalah Karunia yang memungkinkan manusia untuk mengalami pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Karunia ini berhubungan erat dengan Kasih Sehingga Karunia ini bukan hanya pengetahuan belaka Tetapi satu pengalaman ilahi atau satu pengetahuan yang dikaruniakan ilahi kepada kita melalui Kasih Karunia Kebijaksanaan bisa memungkinkan seseorang itu melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan Maka orang ini dapat menimbang segala sesuatunya dengan tepat Dan selalu melihat segala yang terjadi itu dengan baik Dia juga akan selalu berusaha bersuka cita di dalam setiap penderitaan yang dia hadapi Yang kedua adalah Karunia Pengertian Karunia Pengertian adalah Karunia yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui kedalaman misteri iman Jadi Karunia ini membuat manusia dapat memahami semua jalan Kristus yang ada dalam kitab suci Raja Daud memahami Karunia ini sehingga dengan penuh pengharapan Ia berkata dalam Masmur 119 ayat 34 berkata bahwa Buatlah aku mengerti maka aku akan memegang Tauratmu Aku hendak memeliharannya dengan segenap hati Dengan Karunia ini kita selalu didorong untuk mengarahkan seluruh hidup kita ke surga Kita akan mengusahakan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu Agar selaras dengan kehendak dan perintah Tuhan sendiri Yang ketiga adalah Karunia Nasehat Karunia Nasehat ini bisa kita lihat pertama-tama dalam Masmur 32 ayat 8 Di sana tertulis bahwa Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh Aku hendak memberi nasehat mataku tertuju kepadamu Nah Allah menunjukkan jalan kepada kita melalui roh kudusnya yaitu Karunia Nasehat Karunia ini memberikan petunjuk kepada kita mengenai jalan mana yang harus kita tempuh dalam hidup ini Karunia Nasehat ini selalu menerangi kita agar kita dapat memutuskan segala sesuatu dengan baik dan tepat Jadi Karunia Nasehat senantiasa menerangi jalan hidup kita bila kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara roh kudus itu Bagaimana caranya mendengarkan suara roh kudus? Silahkan lihat episode 14 di channel ini juga dengan tema Ikut Yesus berarti Mampu Disermen Yang keempat adalah Karunia Keperkasaan Karunia Keperkasaan adalah keberanian untuk mengejar yang baik dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan yang menghalangi tercapainya kebaikan itu Dalam hal ini roh kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk yakin, percaya dan bersandar kepada kekuatan Allah dan bukan bersandar pada kekuatan diri sendiri Melalui Karunia ini bisa dikatakan kita bukannya tidak akan merasa takut dalam segala sesuatu bukan begitu Tetapi kita bisa mengatasi segala rasa takut karena kita percaya kepada Allah yang bisa melakukan segala sesuatu dengan baik dalam hidup kita Yang kelima adalah Karunia Pengenalan Karunia Pengenalan ini memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menilai segala ciptaan dengan semestinya Dan melihat kaitannya dengan sang pencipta Dengan kata lain Karunia Pengenalan akan Allah memberikan kepada kita pengertian akan makna dari ciptaan dengan mengacu kepada sang pencipta yaitu Tuhan Dengan Karunia Pengenalan akan Allah ini kita dapat memberikan makna akan hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari Dengan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu sebagai jalan pengudusan Artinya semua pekerjaan yang kita lakukan dengan jujur dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi untuk mengasih Allah dapat menjadi cara bagi kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan Yang keenam adalah Karunia Takut Akan Tuhan Dalam hal ini kita bisa membedakan ternyata ada dua jenis ketakutan Yang pertama ketakutan yang tidak baik dan kedua ketakutan yang baik Ketakutan yang tidak baik adalah ketakutan kehilangan akan hal-hal duniawi melebihi ketakutan akan kehilangan iman Contoh yang bisa kita sebutkan disini Seseorang menganggap imannya sebagai penghalang baginya untuk mendapatkan posisi tertentu Sehingga ia mau meninggalkan imannya itu Jadi dia takut bila tidak mendapatkan posisi itu tetapi dia tidak takut meninggalkan iman atau gereja Jadi ketakutan ini akan membawa dia kepada penderitaan abadi di neraka Karena apa? Karena ia rela meninggalkan iman akan Kristus yang sudah diketahuinya Yang kedua ketakutan yang baik Bagaimanakah ketakutan yang baik itu? Ketakutan yang baik adalah takut akan Tuhan Santa Teresa dari Afila mengatakan bahwa ternyata Tuhan telah memberikan obat bagi manusia Untuk menghindari dosa yaitu takut akan Tuhan dan takut akan kasih Takut akan Tuhan adalah takut akan penghukuman Tuhan Takut bahwa dirinya akan terpisah dari Tuhan Maka ketakutan seperti ini selalu menghantar manusia kepada pertubatan Yang ketujuh adalah roh kesalehan Roh kesalehan ini adalah karunia yang membentuk hubungan kita dengan Allah Seperti hubungan seorang anak dengan ayahnya Dan pada saat yang sama juga membentuk hubungan persaudaraan yang baik kita dengan sesama manusia Karunia kesalehan ini memberikan kita kepercayaan kepada Allah yang penuh kasih Sama seperti seorang anak yang selalu percaya kepada kasih dari ayahnya Hal ini memungkinkan karena ternyata kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah Sehingga kita dapat berseru Abba Ya Bapak Dalam Roma 8 ayat 15 hal itu dituliskan dengan jelas Inilah tujuh karunia roh kudus yang selalu ingin kita dapatkan dalam hidup ini Tujuh karunia ini sekaligus juga menjadi keutamaan kita sebagai murid-murid Kristus Oleh karena itu sebagai pengikut Kristus kita harus selalu akrab dengan gerakannya Ke poin gerakan roh kudus itu terus menerus Bekerja dari hati adalah sarana untuk itu Bekerja dalam hal ini menyangkut dengan segala tindakan Perbuatan perkataan imajinasi atau pikiran kita Sehingga kalau kita selalu bekerja dari hati bersama tujuh karunia roh kudus ini Maka apa saja yang kita kerjakan Apa saja yang kita katakan Dan apa saja yang kita pikirkan Pasti akan selalu sesuai dengan kehendak Allah Kesimpulannya adalah Sebenarnya semua orang Kristiani Entah itu orang protestan atau katolik Telah mempunyai roh kudus Dan ketujuh karunia roh kudus itu Sebab karunia roh kudus itu telah kita dapatkan Saat kita dibaptis dan itu dikuatkan saat kita menerima sakramin krisma Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah karunia roh kudus ini kita sadari? Oleh karena itu marilah kita bekerja sama dengan ketujuh karunia roh kudus ini Agar segala sesuatu yang kita lakukan itu menghasilkan buah yang baik Bagi diri kita sendiri Bagi sesama kita Dan juga bagi Allah Sebab buah-buah roh kudus inilah yang menjadi bekal Bagi kita untuk mencapai tujuan akhir Dari hidup kita ini Yaitu surga Jisus Dona precioso Terima kasih telah menonton! Jisus